Komisi Pemberantasan Korupsi secara maraton memeriksa para pejabat yang kerap pamer harta di media sosial dan diduga punya harta yang tak wajar, yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, dimintai klarifikasi terkait laporan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Husnunia bangka setelah dimintai klarifikasi selama 4 jam. Tidak ada komentar dari Husnunia saat ditanya soal klarifikasi yang dijalankan di KPK. Mintaan klarifikasi LHKPN terhadap 3 orang pejabat daerah dan 2 diantaranya yaitu Wali Kota Pangkal Pinang dan Wakil Gubernur Lampung telah hadir di gedung KPK tadi pagi sekitar pukul 9. Kami menghargai keduanya memenuhi undangan kami diberikan penjelasan di hadapan tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Merujuk ILHKPN, Husnunia memiliki kekayaan hingga 13,66 miliar rupiah. Terdapat 3 jenis harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN oleh Husnunia. Yaitu tanah dan bangunan senilai lebih dari 6,8 miliar, kendaraan senilai 425 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai lebih dari 6,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, dalam pekan ini KPK juga menetapkan Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Andi Pramono dicopot dari jabatannya. Ditjen Beacukai menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dijalankan KPK. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Beacukai Nirwala Dwiheryanto dalam rilis resmi menyatakan, dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin, sesuai PP 94 2021 tentang disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan. Sementara pejabat lain yang hartanya kini tengah di BDKPK adalah Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto. Saat ditanya soal klarifikasi kekayaannya di KPK, Rehana emosi. Hasil pemeriksaan dari KPK seperti apa, Bu? Kamu tuh emang kompas sifir, emang benar-benar. Gimana, Bu? Maaf ya. Gimana, Bu? Menurut data LHKPN-KPK, Kadit Keselampung, Rehana yang hobi pamer harta ini punya total kekayaan senilai 2,7 miliar rupiah pada 2022, yaitu tanah dan bangunan sebesar 1,9 miliar, kendaraan senilai 450 juta rupiah, harta bergerak senilai 6,7 juta dan uang kas 300 juta rupiah. Laporan ini dianggap janggal karena tak sesuai dengan gaya Rehana yang kerap pamer tas berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah di media sosial.